Langkah UGB menutup tempat praktek pengobatannya, lantaran sedang banyak menuai konflik dengan para mantan pasiennya, rupanya tidak mengurangi minat masyarakat untuk terus berobat di tempat praktek UGB. Hal ini diungkapkan Yassin selaku kuasa hukum UGB, dimana masih banyak masyarakat yang ingin berobat dengan UGB. Bahkan diakui Yassin, jika kasus hukum UGB selesai nanti, suami puput melati itu akan menggelar tablik akbar, bersolah para jamaah dan pasien-pasiennya. Banyak, bahkan kita ini cuma bicara masalah yang cuma sekian segelintir orang, ribuan orang sudah sembuh sama UGB. Itu ribuan orang. Insya Allah nanti, kalau semuanya sudah memiliki solusi, akan ada tablik. UGB yang harus menutup tempat pengobatannya tentu merasa cukup berat, namun diakui Yassin sebagai kuasa hukumnya, jika hal itu dilakukan UGB, lantaran kesepakatannya dengan MUI. UGB kabarnya juga merasa ada tekanan tersendiri, dimana rumornya hal itu dilakukan para pihak yang memeras UGB atas kasus ini. Ditutup itu karena memang kita mengikuti saran daripada MUI, ya bukan ditutup karena satu dan lain hal. Tapi karena memang UGB itu orang yang konsisten, karena ini masih ada perbaikan masalah penyaluran antara sodako, dan itu memang diperintahkan itu MUI, jadi bukan karena satu dan lain hal. Juga karena memang satunya juga ada tekanan. Ada tekanan dari pihak-pihak rekan-rekan di sana, ya, yang si pemeras-pemeras itu. Dan kita sudah laporkan, jelas sudah kita laporkan. Makanya kemudian mengikuti iramanya saja. Terima kasih telah menonton!